siapa tau kurungu ya? tau kurungu? ada santri dikongkong kaya ini pas mondok leh, Rana pulang nanti setelah kamu pulang ikuti jejak ayahmu pekerjaannya apa? wah tenang balimondok balimondok kita asli temenan fotonya gak? balimondok aku ada takon kaya ibu bu, pekerjaan ayahku apa sih bu? pekerjaan bapak itu apa bu? boleh kok mantak-katak saya disuruh mengikuti jejak ayah saya aduh leh mababuki maling leh hahaha watiha 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 ayah tadri tadrizun tadbijun tadbijun istishadu istishad idohun idohun istilafun istitrozun tadnib yang nomor 6 yang nomor 6 tadris 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 adalah tahsinul kalam bil khobar wahmu mamumasa lihi memperindah kalam dengan khobar dan yang sama dengan itu yang 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 memuat dua juz berupa yang yang menjadikan khobar sebagai sambungannya ini istilah tadris itu tahsinul kalam dengan khobar dan sesuatu yang serupa yang menyerupainya contohnya atas bihu fi sholah nurun ala nur atas bihu fi sholah nurun ala nur tasbih kiyo cahaya sholat kiyo cahaya tasbih dalam sholat adalah cahaya diatas cahaya cahaya jadi memperindah kalam dengan khobar khobar ini sholat adalah cahaya terus tasbih juga cahaya cahaya tasbih dalam sholat adalah cahaya diatas cahaya cahaya yang ketujuh adalah tadbih tadbih adalah ayakuna lil kalami fi mu'rozi madhin awgwirihi launani fasoidan likos dil kinayah awi tauriah yang dinamakan tadbih adalah keadaan kalam yang mempunyai tujuan dua macam keadaan kalam yang mempunyai tujuan dua macam atau lebih berupa bujian atau bukan dengan maksud kinayah atau tauriah jadi keadaan kalam mempunyai tujuan dua macam atau lebih berupa bujian atau bukan berarti bujian atau cacian dengan maksud kinayah atau tauriah mendatangkan kalam dengan maksud memuji atau mencaci karena kalam itu mempunyai dua tujuan atau lebih dengan maksud kinayah atau tauriah seperti teriap taroda siab hal mauti hamron fama atah lahal leilu ila waya min sundusin kundarin lafal tarodda tarodda ini sebenarnya artinya Seseorang berselendang Kan pakaian kematian Warna merah Seseorang berselendangkan pakaian warna merah Dalam kurung berlumuran darah Dalam kurung berlumuran darah Siabel maut ini adalah kinaya Siabel maut atau baju kematian Adalah kinayah dari berlumuran darah adalah mati terbunuh Kinayah dari mati terbunuh Seseorang berlumuran darah Berwarna merah Maka tidak ada perkara yang didatangkan oleh malam Maka tidak ada perkara yang didatangkan oleh malam Kecuali dari sutra tipis yang hijau Kecuali dari sutra tipis yang hijau Seseorang berselendangkan pakaian kematian warna merah Maka tidak ada perkara yang didatangkan oleh malam Kecuali dari sutra tipis yang hijau Sundusin khudrin, sundusin kuwi Arti ini sutra tipis yang hijau Adalah kinayah dari ahli surga Min sundusin wa istabrak Aliyahum siyabu sundusin khudrin wa istabrak Wa istabrak Mereka berpakaian sutra tipis yang hijau Ya Dan sutra yang tebal Istabrak artinya sutra yang tebal Hulu asawiramin fidro Dan mereka memakai perhiasan Gelang dari perak Dan Tuhan mereka meminum Mereka dengan minuman yang suci Minuman yang bersih Kata-kata sundusin khudrin Ini adalah sutra hijau Ini kinayah dari ahli surga Jadi Bentuk kinayah atau tauriyah Ya ini dinamakan tadbij Keadaan Memuji Atau Mencah Mencahci Dia berlumuran darah Dia berlumuran Darah Pada malam itu Kecuali dia Menjadi ahli surga Sisi kira-kira Ada kejadian Kejadian Dan dia memuji Bahwa dia adalah ahli surga Bismillahirrahmanirrahim Kunci mencolok 249 Terus 25 50 Mali Mengaruh Sia bulmauti Hamron Ini adalah Pakaian kematian Yang Berlumuran Darah Ini menandakan Bahwa dia Mati terbunuh Ya mati terbunuh Terbunuh Di Royok Atau terbunuh Kecelakaan Terus Sia bukudrin Ini adalah sutra Hijau Ini adalah surga Semoga-moga panjang umur Namo Cala koja akum Barmerib Karobar Subuh La koja akum Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Yang nomor 8 Adalah Istishat Mencari dalil Ini istishat Seperti contoh Ta'ir Ka'an Nabi Nabi rukunan Wasikun Wa qatfihi Zalazilu Za'za'adhu Nawabuddahli Wa qorotun Nawazili Ma baqa'ul hajaris Soldi Ala waqa'il Ma'awiri Telah ada Padaku Persoalan yang Besar Telah ada Padaku Persoalan yang Besar Yang positif Telah ada Padaku Persoalan yang Besar Yang posi Positif Yang kokoh Yang kuat Yang positif Telah ada Perkara Telah ada Padaku Persoalan yang Besar Dan positif Dan telah Jatuh Padanya Dan telah Jatuh Padanya Pada perkara Itu Macam-macam Ujian Atau Bilai Macam-macam Uji Ujian Maka Melemahkan Kepada Kejadian Kejadian Itu Percobaan Zaman Dan berulang-ulangnya Kesulitan Aguki Mempunyai Perkara yang Besar Dan baik Dan positif Dan berulang-ulang Jatuh Padanya Perkara itu Bermacam-macam Ujian Yang datang Hingga Hingga Melemahkan Percobaan Zaman Jadi Ujian Zaman Ponco Boyo Ini Percobaan Zaman Ini berganti Dan Berulang-ulangnya Kesulitan Terus Ini kesimpulan Ini kesimpulannya Isti Terakhir Batu yang Keras Tidak Akan Kekal Sebab Terkena Hantaman Martil Sebab terkena Hantaman Martil Ini Ketika Diuji Berbagai Macam Ujian Ini akan Menjadi Kuat Akan Menjadi Kuat Ujian Terbesar Adalah Para Rasul Ujian Terbesar Kemudian Orang-orang Pilihan Pilihan Allah Semakin Derajatnya Tinggi Semakin Diuji Ujian TK Kalau SD Ujian SD Kalau Sanawiyah Sekolah Dasar Kalau SMP Sekolah Sanawiyah SMP Ujian Ujian Pasti Berbeda Dengan SMA MA Madrosa Aliyah MA Mesti Bido Kalau Perguan Tinggi Ano Ujian Kan Ujian Urit Ujian Urit Biasanya Kan Ujian Ekonomi Nomor Ujian Ekonomi Setelah Pulang Rabi Rabi Menikah Ini Perlu Diantisipasi Sampean Yang Pertama Adalah Ujian Tempat Tinggal Ujian Tempat Tinggal Diuji Sampean Arap Arap Manggo Nih Bu Jun Seng Wedok Uta Seng Wedok Manggo Nih Lan Nang Istri Ikut Suami Atau Suami Ikut Istri Itu Pertama Pembahasan Karena Seseorang Bisa 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 Karena Keroean Tempat Ini Tak Gak Tenggak Saya Bangunkan Rumah Disini Hidup Sini Saya Bangunkan Rumah Satu Milyar Tak Bangunkan Rung Milyar Ke Ujian Tempat Bahkan Akhirnya Akhirnya Karena Agar Tidak Mengecewakan Keduanya Kedua Mertua Itu Akhirnya Tidak Menempati Yang Satu M Juga Tidak Menempati Yang Dua Malah Cari Kontraan Agar Bersama Ada Temenku Dia Dulu Magelang Rabi Daerah Magelang Daerah Magelang Singwedok Dijak Neng Lanangi Rak Gelim Rak Rasan Lanangi Neng Singwedok Rak Rak Rasan Akhirnya Tisah Karena Keroyokan Tempat Jadi Sama Kududia Lanangi Ngobo Lanangi Membawa Istrinya Diboyong Ke Tempat Si Si Prianya Tapi Kadangkala Yang Karena Memang Gawian Gawian Kui Adanya Tempat Istri Akhirnya Lanang Manggung Ngeising Tapi Tetap Gawa Gawa Sesuatu Orang Gondal Gandul Tidak Gawa Sesuatu Memang Di Gawa Rana Aku Gawa Lemari Kodong Tapi Rana Sini Ujian Pertama Kemudian Yang kedua Adalah Ujian Ekonomi Jika Kamu Miskin Allah Akan Memberikan Kecukupan Memfadli Dari Anugerah Allah Mantap Tidak Tidak Sampai Apa Mahkoh Fatal Allah Takut Memberi Nafkah Takut Tidak Bisa Mencukupi Hal Pertama Allah Tidak Mereka Mencukupi Kacukupan Sampai Dari Tidak Tidak Mengerjik Tidak 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 Ekonomi Tidak 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 kalau iya ini pas mondok leh Rana pulang nanti setelah kamu pulang ikuti jejak ayahmu pekerjaannya apa wah tenang balimondok waduh mandok kita asli temenan fotonya gak waduh mandok aku ada takon dari ibu bu pekerjaan ayahku apa sih bu pekerjaan bapak itu apa bu gak boleh kok manggakan tangan kerjaan saya disuruh mengikuti jejak ayah saya waduh leh mbak bapaknya maling waduh 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 bismillahirrahmanirrahim niat insun kerja mengikuti jejak orangtuaku dan mengikuti waduh dari guru-guruku waduh 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 sholat malam waduh 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 beruntung terus, wes ini kalau jadi maling wes sampai aku banyak orang ngerti hitungan Zakat, wes sampai kerjaan ini kalau jadi itu kalau jadi pembukuan akhirnya bagian Zakat, jadi staff ini, kalau jadi staff, siapa tekun, akhirnya dipec mantu, wes biasanya cerita akhirnya dipec mantu gara-gara mengikuti dawe guru-guru mengikuti jejak orang tuanya, karena di nyati api akhirnya di nyati api Bismillahirrahmanirrahim tiada batu yang batu keras yang kekal sebab terkena pukulan martil batu wik wik so nak bab 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 coro gampangnya seseorang nak di uji bertubi-tubi ini bisa menjadi bisa menjadi kuat tapi yono hati 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 itu laksana batu kerasnya bala asyad dikos wak bahkan lebih keras lagi tapi kot-dikot selalu di dikiri lah lah ilah lah tancapkan dalam hatimu tancapkan dalam sanubarimu lah lah ilah lah seperti kamu menghantam bongkaan bongkaan batu yang yang keras lama-kelamaan yu hancur di di batu niku hati niku bala asyad dikos bala asyad dikos wakar di dikiri lah ilah lah ini bisa berarti batu keras selalu dipukul dengan dikir lah ilah lah ini akan kekerasan hati ini bisa menjadi lungah jadi istihad kuih kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan keadaan kalam yang samar maksudnya jadi yang terakhir ini yang terakhir ini tidak akan kekal tidak akan kekal batu yang keras sebab selalu dihantam oleh martil oleh palu bertubi bertubi orang tua orang tua hati ini fathihai itu yang terakhir khususnya hati ini sepukur al-fathihah terus yang cewek al-fathihah kalau kalau anak judul ini tidak apa-apa kalau anak judul ini masih jagung sampai mencret kadang-kadang kalau anak judul ini kalau anak judul ini yang ceweknya juga pernah di sana al-fathihah aku al-fathihah 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 bismillahirrahmanirrahim yang kesembilan adalah ilah ilah adalah ayakku nafil kalami khofa udalala hisah fahyuk ta kalam keadaan kalam yang masih samar maksudnya tujuannya masih samar ayakku nafil kalami khofa udalala samar maksudnya safar tujuannya yang masih samar kemudian didatangkan kalam lain yang menjelaskannya Ini namanya idoh Itu artinya penjelasan Diperingatkan padamu Semua Kebaikan dan keburukan Diperingatkan padamu Diingatkan Diingatkan Kamu Diperingatkan padamu Diingatkan kamu Kamu diingatkan Semua Kebaikan Dan semua keburukan Nah orang lakonnya api Mesti balesannya api Wakilah al-khona Wal-ilmu wal-hilmu wal-jahlu Dikatakan Diucapkan Atau dikatakan Al-khona Ucapan jelek Wal-ilmu dan ilmu Wal-hilmu dan santun Wal-jahlu dan bodoh Jahlu lawan katanya ilmu Hilmun aris Aris krisantun Apa lawan katanya Khona Atau pengucap Jelek Fa'al-koka'an Mazmumiha Munazahan Maka ia menjatuhkan Kamu Bersih Dari kejelekan Dan menjatuhkan Kamu Pada pujian Dan bagimu Keutamaan Ba'id yang kedua Adalah menjelaskan Ba'id yang pertama Kamu diingatkan Tentang kebaikan Dan keburukan Ada Ucapan jelek Ilmu Kesantunan Dan kebodohan Maka Kamu dibersihkan Dari Kejelekan Dan kamu Dipuji Dan mendapatkan Keutamaan Nah kok Kamu Santun Terus berilmu Mengeninggalkan Kebodohan Dan meninggalkan Ucapan-ucapan Yang jelek Maka kamu Dibersihkan Dari kejelekan Dan kamu Dipuji Dengan Keutamaan Keutamaan Jadi Ba'id yang kedua ini Menerangkan Ba'id yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Yang kesepuluh Adalah Iktilaf Yang kesepuluh Adalah Iktilaf Iktilaf adalah Aljam'ubaina Al-Rahman Ayat 5 Asyamsu Al-Komar Lafal Asyamsu Al-Komar Itu Mutanasiben Matahari Dan Bulan Bergandingan Mutanasiben Matahari Dan Berjalan Atau Beredar Menurut Perhitungannya Ya Sekwi Iktilaf Mengumpulkan Dua perkara Yang Yang Pantas Secara Lafal Atau Secara Mak Mak Aljam'ubaina Mutanasiben Lakukan Mak Yang Kesebelas Ini Aku Kesebelas Ini Mingi Ngerti Sinang Barisya Contohnya Wala Atak Adis Musa Tekan Wiki Orang Nyambung Ustak Gule Wah Jambalu Punjul Setengah Songo Jadi Malam Malam Senen Libur Malam Ahad Sampai Ini Asat Ini Orang Sinkron Kalau Contoh Ini Contoh Wah Gule Ayat Sampai Jam Walu Punjul Setengah Songo Espora Makanya Aku Mau Rasin Nau Jadi Yang Pak Lemahan Ini Rasin Nau Yang Yang Sebelas Ini Yang Yang Krib Kalimung Yang Nusul Nomor Sebelas Istitrot Istitrot Artinya Istitrot Ada Penghalang Nah Itilah Artinya Berlapis Berlapis Nah Istitrot Penghalang Ayat Lanjutkan Pembicaraan Yang Semula Dan Dipotong Penghalang Itu Jadi Karena Istitrot Artinya Penghalang Cerita Cerita Nabi Musa Cerita 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 Baru 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 Muncul Bahwa Allah Ini Maha Ini terangga ini ini semen contoh ini 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 surat ayat 15-20 tulis ayat 16-20 20 ini yang ini makan tak sedang mangkat tak boleh nasihat Allah di jalan lakum al-ardomihada kita tambahin Allah di jalan lakum al-ardomihada ini bukan surat nasihat tapi surat Tuhan bro bingung eh kue dikotak kue dikotak yang kue dikotak kita kue dikotak ala soap contoh ini ini anaziat bukan contohnya bukan contoh contohnya yang benar adalah wahl al-al-al-adha kehadisu musa sama bener wahl al-al-adha kehadisu musa ayatnya sama wahl al-al-adha kehadisu musa tapi pemburu ini idhru anaron idhru anaron orang idhru nadarobahu sampai buka surat toha ayat 9-10 surat toha ayat 9-10 sampai ini jadi saya menulisnya contoh kalau buka koran tapi tidak tulis kabel, tulis kabel ke wakil yang pertama adalah surat toha ayat 9-10 apakah datang padamu kisah nabi musa apakah datang padamu ayat nabi muhammad tentang kisah nabi muhammad idhru anaron ketika dia melihat api ketika dia dipanggil Tuhan nyabil wadi di jurang al-mukodasi tua jurang tua di jurang yang suci bukan itu contohnya tapi contohnya yang surat toha ayat 9-10 apakah datang padamu kisah nabi musa idhru anaron ketika dia melihat api maka dia berkata kepada keluarga setelah nabi musa itu nabi musa itu kan dikejar oleh ketika membunuh dia melahirkan diri sampai di daerah di daerah di daerah mana nabi suab itu madian sampai ke madian selesai 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 terus meminum kambingnya akhirnya dibantu nabi musa akhirnya nabi musa diundang terus disuruh kerjo 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 kaya mau kaya sampai nak susah kerjo ini kini bakal ada tentara kerjo kerjo sepuluh tahun akhirnya setelah sepuluh tahun nabi musa nabi musa nabi musa melihat api berkata kepada keluarganya umkus umkusu ini anastu narola ali ati kumin habi kobasin awajitu ala narihuda mandek tinggallah disini sebentar saya akan saya kok melihat api semoga saja saya bisa mengambil cara gampang api orang katisen awajitu ala narihuda atau saya akan menemukan petunjuk disana saya akan menemukan petunjuk disana malah petunjuk disana terus berkata ini anna lola ila ila anna faduddin akmi sholatali dikriya tulitannya dua wawam ini ya terus berkata kencang ayat diperintahkan melawan nabi musa saya sampai nak para bingung ayat sesuatu akan sepuluh kisah ala jizaklakul ardo mihada masalah kalakum fiyah di tohah ayat lima puluh tiga tak boleh berkata sehingga yang mau hal atak hadisu musa itu ayat sembilan sampai sepuluh sepuluh sampai ala jizaklakul ardo ini baru mandek ala jizaklakul ardo lalu lanjutkan tak boleh yura temu ini surat toha ayat lima puluh enam hehehe sehingga sampai tulis ini yang kita pikir yang pertama adalah ala jizak ayat lima belas dan dua puluh dua puluh ala jizaklakul ardo mihada sehingga wasalah kalakum fiyah sepuluh ala jizaklakul ardo ala jizaklakul ardo ala jizaklakul ardo ala jizaklakul ardo ini surat toha ayat lima puluh tiga tiga jadi sepuluh surat toha ayat lima sampai sepuluh wikisahnya sampai lima puluh tiga baru ada istitut hehehehe lalu kalau ini kalau nyambung itu contoh ya lalu sampai biasanya mereka 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 lalu ala jizaklakul ardo mihada sampai dilanjutkan dewi tulisannya ayat lima puluh tiga terus walaqat ra'ina ayatina kulahafakadzabahu'abha kitoha ayat lima puluh enam jadi ini seratu ayat lima satu lima dua ini 9 sampai 10 berarti empat puluh ayat lalu 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 kembali terus di perintah di perintah ketemu setelah ketemu keluarganya terus menghadap Eferon dikantar Nabi Harun lalu keluarganya akhirnya berjuang keluarganya akhirnya dibelik di 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 keluarganya berjuang terus ini Nabi Musa kalau sama balukurun ini kalau ilmu kita terus jadi ketika Nabi Musa ini berdialog karena rojofir on indah robi kitab ditulisnya kitab Allah tidak akan keliru dan lupa robi walayang yang yang Al-Nazi terus barukuno terus mencifati Tuhannya jadi ini yang tidak tulis ayat 9 dan 10 ayat 51 dan 52 ayat 53 baru 53 aku mau nulis 54 50 orangnya tidak langsung wala kau terakhir ayat ini aku surat toha ayat 56 ini ini kisah Nabi Musa sampai ayat 52 baru 53 ini sampai 55 53, 54 ini mensifati kebesaran Allah setelah itu baru nerus kemeneh Nabi Musa sekarang pas ditakoni tentang Tuhan terus Tuhanku tidak akan keliru dan lupa baru alih dia yang menceritakan bumi mihadah wassalakalakumfiha subulang terus berjalan di bumi wangzalna minasameh ma'an dan menurunkan air hujan fakhrojit Nabi Azwajab midabatin satah akan keluar tubuh-tubuhan terus ayat 54 55 terus baru baru kembali walakotro'ena huayatina kulakazababa dan kami melihat Fir'aun melihat ayat-ayat kami dia tetap mendustakan dan membangkang menolak 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 jadi ini istitrot apa ini kisah baru diselah-selah ini sesuatu baru lanjutkan kisah mana kerap seramah-seramah kan ya kerap ini merondongi apa selah-selah ini terang apa ini ada seseorang ulama yang hebat bahkan malekat itu kagum tapi dia ahli neraka terang cerita baru baru terus terus makalah mau bapak bapak banyak ya ya buka di penting ayat-ayat kita omongi contoh bukan anaziat contoh yang benar adalah surat poha ayat 9 dan 10 sama-sama ayat 9 itu bahal atau hadis musa sama seperti itu cuma contoh yang aku membuka ya anamu kobbalahu idro anaron nah itu idnata robam jadi ini contoh ini coro gampangnya bukan contoh istitrot anaziat 15 sampai 20 yang benar adalah surat toha ayat 9 sampai 10 10 contoh dari istit ini itu surat toha ayat 53 walakat rayeno ayat tina kulah fkada bab bagi surat toha ayat 56 jadi yang penting apa ayat 9 10 ayat 53 terus 56 6 6 6 6 ya langsung mencolat 52 52 ini diwajar Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi